Oke guys, jumpa lagi di channel gimana? Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas update terbaru game Ninja Heroes New Era lah ya guys ya Jadi disini udah ada update Ninja baru dan ini menurutku di luar predik banget gitu ya Kupikir tuh ini kemarin gitu ya Bakal jadi Ninja Triple S ternyata sama GM Kimimaru Kurset ini gitu lah Dia tuh dijadiin Ninja UR guys Eh, kupikir kemarin tuh jadi Ninja Triple S gitu loh Inilah dijadiin Ninja UR guys Sebenernya agak masuk akal juga Cuman gimana ya guys ya Jadi sekarang kita langsung liat aja skillnya seperti apa ya Oke, jadi kita udah ada di gamenya dan kita langsung liat dulu aja ya guys ya Seperti apa sih untuk Kimimaru Kurset ini gitu ya Atau Kimimaru Kutukan lah ya guys ya Kutukan gitu lah ya Kurset Shield Oke, jadi Kimimaru tuh ini dia guys ya Nah ini dia, ini nih nih Kimimaru yang ini ya Kurset Kimimaru Jadi dia gradenya UR Kualitinya 248 Ini kualiti tertinggi untuk sekarang ya Kualiti tertinggi sebelumnya itu kan Tsunade ya Sagi Tsunade Tapi sekarang udah tersingkirkan ya Tergantikan sama Kimimaru Kurset guys Ini gak tau sih Ini Kimimaru ya Dutensi lah Gampang aja gitu ya Terus dia cakranya tanah Lagi-lagi tanah ya guys ya Wow Mungkin sangat-sangat di luar predikat ya Terus untuk tampilannya Itu untuk Kimimaru seperti ini guys Ini aku pake mood ya Ini aku mood ya Nah jadi Kimimaru tuh seperti ini tampilannya Dia gak ada auranya guys Emang gak ada auranya ya Yang ada auranya itu cuman Sagi Tsunade sama Sama Ashura guys Jadi yang Kimimaru ini dia gak ada auranya gitu ya Kupikirkan kayak Ikisami gitu Terus untuk skillnya seperti ini ya guys ya Untuk skillnya itu namanya adalah Kurset ya Korpser Namanya Korpser Forest ya guys ya Ini Korpser ya Bukan Kurset ya Jadi ini bisa diartikan Ini kayak jucunya tuh mayat hutan ya Hutan mayat lah ya guys ya Eh Dutensi lah Gampang aja gitu mungkin ya Terus gradenya UR kan Cakranya jucunya juga tanah 430 Berarti bisa dibilang ini lumayan sakit sih 430 ya Untuk cakra tanah Karena untuk cakra tanah Paling sakit itu ya Iya sih sama 430 Punyanya itu kan Punyanya sih ini ya Punyanya ini Tentesma darah coy Kayaknya iya sih Punyanya tentesma darah itu Paling sakit sih untuk tanah guys Ya berapa sih dia Nah kan 430 Tersakit sih untuk sekarang ya Berarti sama lah ya Setara lah coy Jadi kayak gitu Terus sama untuk efeknya itu adalah Under the cover of the Korpser Forest Oke Menggunakan tulang Bentar 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 Oke jadi artinya itu adalah Di bawah naungan Hutan mayat Maksudnya Gimana ya Artinya itu di bawah Naungan hutan mayat Gunakan tulang Untuk menyerang lawan Secara tiba-tiba Dan terkadang Menyembuhkan 5% HP Anda sendiri Oh jadi Ini jucu Itu tuh bisa Nyerang sama ngeheal Itu secara Bersamaan ya guys ya Cuman ngehealnya itu 5% doang guys Ya 5% doang ya Dan ngehealnya itu Bisa bekerja Kalau nyawa kalian Udah berkurang Iya lah Kalau nyawa kalian full Nggak bakal bisa ya Jadi seperti itu Jadi nyerang Itu bakal ngeheal 5% dari HP kalian Jadi semakin banyak HP kalian guys Itu ngehealnya bakal Semakin Banyak juga Jadi total HP Yang kalian punya Misalnya nih HP kalian 40.000 kan 5% nya Berarti itu Ntar kalian bisa Ngeheal sekitar 2.000 ya guys ya HP ninja kalian Ini anggap aja Ini kalian Anggap aja nih 40.000 guys ya Kan tadi ngehealnya Cuman 5% kan Berarti itu bisa 2.000 Kalian nambah 2.000 guys ya Jadi ngasih damage Sama ngeheal Secara bersamaan Dan itu bisa Keluar 2 kali Menurutku OP juga sih Lumayan sih Terus dia juga Bisa keluarnya 2 kali gitu kan Protesnya 20% Jadi lumayan tinggi sih Menurutku ya guys ya Oke Untuk animasinya ya guys ya Untuk animasinya Sebenernya aku kan Belum gaca guys ya Tapi di Kalian bisa lihat Di tiktoknya Ninja Race New Era ya Jadi untuk animasinya Seperti ini guys ya Jadi animasinya Daur ulang sih Sebenernya ya Cuman Ya gimana guys Coba kita lihat Seperti apa ya Bentar guys Bentar 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 Ya gak bisa coy Bentar 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 ya Jadi seperti ini Kalian bisa lihat lah ya Nah seperti ini coy Nah kayak gitu Oke Jadi dia ada Jadi Kita ulang-ulang ya Jadi dia itu Ada attacknya gitu Tapi dia sambil Ngeheal gitu guys Dan tadi ngehealnya Cuman 200 Karena ini Ninja nya masih polosan Karena cuma 5% kan Berarti HPnya si Kimimaru nya ini Dia 4000 Ya guys ya Karena 5% nya doang kan Ya jadi Kayak gitu lah ya Nah Itu cuma 200 coy Bagus gak sih Buat kalian Oke lah Jadi kita ulang-ulang lagi guys ya Seperti apa sih Seperti ini Seperti ini Nah seperti ini ya Nah jadi jucu nya si Sinki itu Cuman diputer gitu guys Dan tadinya horizontal Dia ada di Landscape gitu ya Terus muter-muter gitu Oke Jadi ya Hampir upgrade-an dari Jucu nya yang Yang B ya Yang B Cuman ditambahin Efek Akar-akar Cuman ditambahin Akar-akar itu Sama tambahin jucu nya Mitsuki Jucu nya Sinki Terus muter-muternya Pake jucu nya Sinki ya guys ya Ya Jadi Mungkin gue kayak gitu sih Cuman Udah ulang guys Jadi gitu aja lah ya Mantep sih Oke Kerasa kalian Untah paham Untuk yang ini ya Kimimaru ini Sekarang ke spender guys Jadi spender itu Untuk besok Itu tuh bakal diganti Yang 20 nya ini Itu bakal diganti Kimimaru UR Udah pasti guys ya Nah Untuk yang 10 ribu nya ini Masih nih Nijia UR guys Aku gak tau nih Nijia UR itu siapa Ya Karena menurut gue ya guys ya Ini belum 100% sih Cuman 90% Untuk 10 ribu nya itu Masih UR lagi Cuman aku gak tau UR nya apa Buat kalian yang ngarep Kayak Naruto QB mode itu Kayaknya gak mungkin guys ya Kemungkinan tuh cuman Yang UR UR Low quality Jadi bisa aja Ntar EIDA lagi Jadi cuman diputer gitu guys Iman gak tau ya guys ya Soalnya diobral banget sih Kalau misalnya di 10 ribu ya Yang intinya Yang 20 nya ini Udah pasti Kimimaru UR Untuk yang di 10 ribu nya Ini UR lagi Cuman aku gak tau siapa guys ya Kemungkinan sih Bisa aja kayak Ini ya Hero Zen ini Mungkin bisa sih Dimasukin ke situ guys Karena kualitinya juga Rendah sih dia ya Sekarang kalah jauh Si dia guys Jadi ininya update nya Cuman itu aja Jadi cuman update 2 Cuman update 1 Nijan doang ya guys ya Untuk fase ke 8 ini Jadi seperti itu Jadi buat kalian yang pengen Sunade Jadi yaudah kalian gacha Sekarang aja Sebelum nanti malem ya Kalau untuk Kimimaru itu Bakal hadirnya ntar malem guys Mulai jam 12 malem Itu udah bisa Kalian dapetin di Spender lah ya Jadi gitu Oke jadi thank you Udah menonton Jadi itu aja Untuk update singkatnya guys Nggak terlalu banyak update gitu ya Jadi kalian enjoy aja Enjoy the game Kalau kata game guys Oke jadi sampai Ketemu lagi di video selanjutnya Oke Bye 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 bye